Hi everyone, here's me again, Anies. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas satu sunscreen yang udah nge-hype banget dari jaman dulu. Terus aku baru nyobain sekarang karena aku nemuin travel size-nya, yang kecilnya itu. Terus harganya bener-bener yang murah banget. Terus yaudah aku kayak pengen cobain dan buktiin apakah memang sebagus itu atau ya biasa aja. Atau cuma nge-hype doang gitu kan. Kita gak pernah tau kalau belum coba sendiri ya kan. Ini packaging-nya kayak gini. Tuh. Ini kecil banget ya, segini nih. Terus gemes banget, aku kayak ngeliatnya langsung kayak pengen banget beli gitu. Terus harganya ini hanya Rp. 28.000-an aja. So, kita buka aja bungkusannya. Jadi produknya sekecil ini. Yang aku tau, setau aku si Biore UV Water Essence ini punya SPF yang tinggi. 50 SPF-nya, PA++-nya ada 4 kali. Terus juga dia itu mengandung hyaluronic acid yang bisa ngebantu kulit kita lebih lembab. Terus juga si Biore ini punya tekstur yang bermeret cair banget katanya. Tapi juga minus-nya adalah dia tuh memakai ingredients, alkohol di dalamnya. Jadi, if you have a sensitive skin, I don't recommend this for you guys. Karena aku takut kulit kalian kenapa-kenapa gitu. Jadi, just don't. Jangan coba-coba aja. Cuma di sini kulit aku normal, gak sensitive sama sekali. Jadi ya, jadi aku berani untuk coba produk ini. Yuk, just see what's inside. Jadi, dia tuh warnanya gini. Tuh, terus. Kok ada gini-gini tuh? Dia tuh kayak bener-bener dingin gitu. Pas kena kulit, dingin. Dan Nggak gitu ada wanginya. Tapi yang jelas, kalau di blend kayak gini kayak ngeresepnya enak banget sih ke dalam kulit. Jadi, yaudah aku pengen coba aja langsung ke sini. Jurok banget dari tangan ke sini. Aku udah cuci tangan, by the way. Terus, apa ya? Oh iya sih, yang aku rasain banget pas pake tuh kayak ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Mungkin alkoholnya ya. Terus, dia cepet banget ngeresepnya. Terus, dia keliatan sih ya. Nggak ada white cat sama sekali. Nggak ada putih-putih gitu di kulit kita. Dan ngeresepnya sangat dasyat. Cepet banget dibanding sunscreen-sunscreen yang pernah aku pakai. Bye. Oke. Oke. Udah, aku udah pakein semua ke seluruh kulit aku. Terus, dia keliatannya kulit aku ada shiny glowing sedikitnya dari si sunscreen ini. Dan itu aku suka banget. Hasil yang kayak gitu. Jadi, keliatannya kulit kita tuh lebih sehat aja. Terus juga, wanginya kayak agak ada bunga gitu ya. Nggak terlalu strong, tapi aku suka wanginya. Lembut. Terus, pas dipegang, emang agak kayak kita pakai lotion aja gitu. Dia masih takey, masih lengket. Cuma lengketnya yang heboh sama sekali. Masih normal banget. Terus, yang aku rasain lagi. Dia itu, nggak ada white case-nya sama sekali. Jadi, kalau misalkan kita foto atau apapun, kita aman gitu. Oke, bagus. Sampai sini aku suka sama formulanya. Bener-bener sunscreen yang ringan banget dipake. Terus juga ini SPF-nya tinggi 50. Jadi, ya bagus di kulit. Terus, apa lagi ya? Yang aku bisa share untuk saat ini. Karena ini pemakaian pertama aku. Jadi, aku belum bisa ngerasain yang dia bikin breakout atau enggak. Dia bikin gatel-gatel apa enggak. Cuma, pas aku apply ke kulit aku, aku nggak ngerasa dia kayak gatel-gatel gitu. Biasanya, kalau misalkan aku nggak cocok dengan sunscreen. Itu reaksinya langsung disini tuh kayak gatel banget parah. Kayak pengen digaruk-garuk gitu. Jadi, dulu aku pernah pake yang namanya skin aqua SPF 50 itu aku rada nggak cocok. Karena apa? Karena pas aku pakein semuanya, terus yang di bagian sini tuh kayak gremet-gremet. Pengen digaruk-gatel banget gitu. Jadi, biasanya kalau identifikasinya, itu aku kalau misalkan nggak cocok. Dan ini bener-bener kayak nggak udah, udah enak banget gitu. Kayak dia glowingnya natural gitu. Bagus banget sih parah. Dan sejauh ini, menurut aku yang paling enteng dipake sih, itu kayaknya si Bayou F UV ini. Karena yaudah kayak nggak berasa pake apa-apa gitu. Terus juga lama-lama dia tuh nggak lengket sama sekali. Lama-lama kayak udah kulit biasa aja. Tapi, masih ada keliatan shiny-nya itu. Mungkin ini dari hyaluronic acid-nya yang ngelembapin kulit gitu sih. Oke, kayaknya segitu aja. First impression aku menggunakan Biore UV SPF 50 PA++++. Nanti kalau misalkan ada reaksi negatif atau aku suka banget, aku akan share lagi. Kalau misalkan ininya udah abis, ininya udah abis, aku bakal... Aku akan balik lagi ke kalian untuk share. Kesimpulannya aku suka apa nggak. Terus dia worth it apa nggak. BTW ini tuh kan size-nya kecil. Terus kalau misalkan kita beli size yang normal itu, yang 45 mili, kalau nggak salah, atau 45 gram, dia itu harganya Rp120 ribuan gitu. So, kalau misalkan kamu udah pernah coba ini, please komen di bawah gimana reaksi kamu selama pake ini. Apakah ada gatel-gatel bikin jerawatan atau bikin kusam dan lain-lain, please share di kolom komentar. Aku sangat suka untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. Dan ya, tungguin update-an aku tentang si sunscreen Biore UV ini. Oke, thank you so much everyone for watching my video. See you next time. Bye. Bye.